Dapat dibayangkan, jika lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat belajar, jika berada dalam lingkungan kotor, seperti terdapat sampah yang mungkin saja berbau, maka sudah tentu, suasana ini akan membuat peserta didik merasakan ketidaknyamanan. Namun justru sebaliknya, apabila lingkungan sekolah bersih dan bebas dari sampah, maka dapat dipastikan suasana belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Seperti halnya yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 5B Srikaton, Kecamatan Tugumulio Kabupaten Musirawas berikut, sekolah ini menjadi salah satu sekolah dari seluruh sekolah dasar sekabupaten murah yang terus memperhatikan dan menerapkan hidup bersih. Hampir di setiap sudut, tumpukan sampah pun sudah jarang ditemui. Hal ini dikarenakan pihak sekolah selalu memberikan arahan kepada siswanya setiap hari, bahwa sampah sudah seharusnya dibuang ke tempatnya, yang dalam hal ini ialah kontak sampah. Seperti yang diketahui, anak seusia sekolah memang kerap membeli jajanan kemasan, namun lantaran telah diberikan motivasi hidup bersih, kebanyakan siswa pun telah mengerti, yang kemudian memasukkan kemasan jajan tersebut ke tong sampah sesuai jenisnya. Ada kertas, plastik, dan lain sebagainya. Ya dengan memasang slogan-slogan, terus tiap hari itu anak-anak diajak kebersihan terus, bahwa kita buat, kita katakan bahwa kebersihan itu kan sebagian dari iman gitu. Oh ya, tiap hari. Terus anak-anak jangan, apa, kalau sudah makan plastik-plastik itu beda kan tempat kotak sampahnya. Jangan asal dulu sembarangan buang sampah. Selain itu, juga telah disediakannya tempat mencuci tangan. Di setiap masing-masing ruangan belajar, yang lokasinya pun berada di luar toilet, sehingga dapat memudahkan akses siswa maupun siapa saja yang hendak mencuci tangan. Sejumlah hal tersebut sudah seharusnya diajarkan kepada siswa, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan dan kesehatan merupakan hal penting. Contohnya, dimulai dari hal kecil inilah, yaitu mencuci tangan yang baik dan benar. Tim Deputas Lampada TV melaporkan.